Nah untuk kalian yang masih bingung mencari tempat top up yang aman, murah, legal dan juga terpercaya Kalian bisa top up di D2C Gaming Store ya Followernya itu udah mencapai 148 ribu Oke langsung klik link yang ada di bionya atau link yang udah gue syapin di deskripsi video ini ya Oke langsung klik aja Oke langsung diarahkan ke website-nya Langsung klik produk terlengkap disini Kemudian kalian bisa top up secara 24 jam ya Oke kemudian langsung cari input baru 2 Langsung klik aja Kemudian kalian harus sisain transfer data sebanyak 3 kali Kemudian juga selain itu langsung kalian masukin email konami kalian Yang kedua kalian langsung pilih nominal top up-nya berapa Kemudian langsung kalian masukkan kode promonya Biar kalian dapetin potongan harga dari harga aslinya Kemudian langsung pilih metode pembayaran lewat ATM, lewat dana, Shopee, Oppo, ataupun Gopay Dan bisa lewat QR juga ya Oh top up aman, murah, legal dan juga terpercaya Dimana lagi kalau bukan di D2C Gaming Store Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar semuanya Balik lagi di channel Arif Anggara 19 Anjay mantul, 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 mantul Oke guys, di video kali ini channel Arif Anggara 19 Akan membahas mengenai max rating player transfer Dan juga statistiknya Sekaligus kita akan membandingkan dengan statistik Di versi standar player-nya ya Apakah perubahannya signifikan dari segi kemampuan ya Baik itu attacking, terus juga kemampuan bertahan dan lain sebagainya Atau malah perbedaannya cuma biasa-biasa aja ya Ya kalau gitu ya kita cukup pakai standar player aja Nggak ada bedanya juga kan sama player transfer Oke, daripada penasaran kita bahas perbandingannya So langsung kita akan lihat statistiknya langsung ya Oke guys, yang pertama disini kita lihat dulu untuk Kasemiro Nah ini adalah cara meracik dari seorang Kasemiro di player transfer ya Kalau kalian pengen dapetin max sampai 98 Itu nggak usah up di level gaya main tim atau kecakapan game timnya ya Cukup tiru aja dari cara racik disini Maka dengan dari 95 itu akan naik 3 poin menjadi 98 ya Oke, jadi kalian nggak usah up dari gaya main timnya Nah kemudian kita akan lihat nih perbandingan dengan versi standar playernya ya Oke, kalau kita lihat dari segi statistiknya ya Perbedaannya nggak jauh-jauh amat ya guys Hampir semuanya sih ya ditambah 1 poin semuanya ya Dan akan tetapi dari kekuatan tendangan lebih bagus yang standar dan juga kecepatan Terus juga stamina lebih bagus ditambah 1 ya Tapi overall nggak beda jauh sih Jadi kalau misalkan kalian yang masih pakai standar player Dan nggak rekrut Kasemiro dari player transfer ya Maka nggak rugi-rugi amat ya Karena dari statistik pun nggak beda jauh ya Cuma ditambah 1 aja semuanya Seperti itu Nah kemudian selanjutnya kita akan lihat nih statistik seorang polo di bala Oke Nah disini di bala maxnya sampai 99 Ini adalah cara meraciknya tanpa up dari gaya main tim Terus juga untuk statistiknya ini cukup signifikan nih si di bala ya guys ya Dari segi kontrol bola tambah 5 ya Terus juga dribble Tight position tambah 3 juga Dan semuanya ini hampir bukan hampir lagi Semuanya ditambah poin 1 ya Oke kalau tadi kan Sekasemiro masih ada yang unggul ya Dari segi kecepatan dan juga kekuatan dendangan Plus stamina juga ya Tapi kalau si di bala ini bagus di setiap kemampuan Makanya nggak rugi juga kalau kalian berburu seorang polo di bala di player transfer ya Oke Nah seperti itu untuk di bala ya Kemudian yang ketiga kita akan lihat Nah selanjutnya kondemaxnya sampai 97 itu udah di boosting Dan ini adalah cara meraciknya Kalau kalian mau up dari gaya main tim Itu kalian bisa kurangi dari kekuatan tubuh bagian bawah ya Seperti itu Nah selanjutnya kita lihat dari perbandingan statistiknya ya Oke disini yang cukup signifikan dari menekalnya ditambah 4 Dan dari kontrol bola hingga ke lengkung itu ditambah 2 poin Nah tapi nggak signifikan banget ya Karena tetap aja merah-merah gitu kan Terus juga dari bertahan hampir sama-sama aja sih Cuma ditambah 1 poin aja Terus dari kekuatan dendangan tambah 2 poin Stamina tambah 2 poin ya seperti itu Jadi menurut channel Arief Anggara 2019 Perbedaannya nggak signifikan banget sih untuk seorang konde ya Mau standarnya mau player transfer Kalau kalian yang masih pakai versi standarnya Ya nggak apa-apa juga ya guys ya Karena dari perbedaannya pun nggak signifikan banget ya Nah terus juga yang keempat itu ada Kukurela Oke back kiri dari Chelsea ini Oke maksudnya sampai 96 Terus juga ini adalah cara meraciknya Kalian bisa kurangi dari kekuatan di udara ya Kalian bisa tuh pindahin ke gaya main team Nah selanjutnya Anjay dari segi statistik Kukurela ini up semua sih ya Dari mulai ke saluran merang hingga Ke bawah ya guys ya semuanya Stamina pun 98 guys ya Ngeri-ngeri mantap ya guys ya Ya wajar aja karena Dari rating standar playernya Dari 81 di boosting jadi 83 Naik tuh jadi 94 Plus di boosting jadi 96 ya Ngeri-ngeri mantap Ini ini override banget nih Ini baru yang harusnya diincar sih Karena dari statistiknya melebihi ya Berapa kali lipat dari versi standar playernya ya Nah terus juga selain Kukurela Ada juga Gonzalo Guedes Oke nah kita lihat ya Guedes marknya sampai 96 dari 93 Terus juga ini adalah cara meraciknya Oke kalian bisa up Karena sisa 1 ya Untuk gaya bermainnya Terus juga kita lihat dari perbandingan statistiknya ya Oke nah untuk statistiknya cukup signifikan juga nih ya Nggak ada yang ditambah Plus 1 akan Tapi ditambahnya Plus 2 Plus 3 Plus 6 Malah ya guys ya Oke tuh Plus 3 Plus 3 Plus 3 Plus 2 semuanya ya Nah ini signifikan banget nih perubahannya Ya ini yang harusnya diincar oleh kalian semuanya ya Dan terus juga dari maxnya pun Dari awalnya 94 Naik jadi 96 Seperti itu ya Nah selanjutnya selain Guedes Ada siapa lagi bang? Ada Kostik Oke Nah ini guys ya player Cepat juga dari Juventus Nah terus kita lihat dari maxnya 95 Ini adalah cara melaciknya Kalian bisa kurangi dari kesalahan menyerang Itu dikurangi Nanti kalian bisa pindahin ke gaya main tim Nah terus dari segi statistiknya Overall cuma ditambah 1 Yang menjadi perbedaan itu dari umpan lambung aja ya Umpan lambung ditambah 4 Tapi semuanya ditambah 1 ya Standar-standar aja sih Cuma ditambahin 1 aja Nah terus juga Ada Tagliavico Oke Baik kiri lagi selain Kukurela ya Maxnya sampai 94 Dari 92 Terus juga ini adalah cara melaciknya Kekuatan di udara Kalian bisa pindahin ke gaya main tim 3 poin ya Terus juga Nah ini cukup signifikan banget juga nih Karena ditambah Plus 2 Bukan plus 1 ya Oke kita lihat ya Dari atas sampai bawah Plus 2 Dan stamina Plus 3 Ngeri-ngeri Mantap Oke nanti untuk Tagliavico Oke nice banget Tapi kalau back kiri Karena tadi ada Kukurela yang lebih bagus Sepatutnya kalian berburu aja Kukurela daripada Tagliavico ya Oke Nah selanjutnya Selain Tagliavico ada juga Fernandez Oke disini maxnya sampai 94 ya Kalau yang standar sampai 91 Ini adalah cara melaciknya Dengan government box to box Dan perbedaannya cukup signifikan juga nih Akan tapi dari segi maxnya Dan juga ketenarannya gitu kan Untuk seorang player CME Belum bisa menarik perhatian Banyak user ya Oke gue juga kurang tertarik sih Sama si Fernandez Nah selanjutnya ada Molina Oke nah disini Back kanan dari Atlético Madrid ya Maxnya sampai 94 Ini adalah cara melaciknya Kemudian juga dari Nah dari segi peningkatan kemampuan pun Cukup signifikan juga nih Plus 4 Plus 3 Plus 6 ya Oke sampai bawah juga tuh Semuanya bagus nih Ini signifikan Justru ini Salah-salah yang kalian buruk ya Yang peningkatan statistiknya itu Melebihi dari peningkatan standar flyernya Ya Seperti itu Nah selanjutnya juga Ada Renato Sanchez Maxnya sampai 94 Ini adalah cara melaciknya Kemudian juga Sanchez Biasa-biasa aja sih ya Nggak ada yang sampai 90 Malah statistiknya ya Oke Itu untuk Renato Sanchez Masih belum juga tertarik Gitu kan Ada juga Bergwine Oke Disini Bergwine Dari kecepatan ya Menjadi kemampuan utamanya Dan perbandingannya pun Plus 3 Plus 3 semuanya ya Oke Dengan Max sampai 93 Akan tapi Kalau kalian punya yang POTW Itu lebih bagus Yang di POTW ya Terus juga Ada Simeone yang terakhir ya Oke Maxnya sampai 93 Terus juga Ini adalah cara melaciknya Next Dari perubahan statistik pun Biasa-biasa aja Nggak ada yang sampai 90 Walaupun disini Dari segi perubahannya Plus 2 Plus 3 Plus 2 Plus 2 Semuanya dari atas sampai bawah Akan tapi Tidak membuat statistiknya Overrate Melebihi 90 Oke Nah mungkin itu saja Untuk pembahasan mengenai Max Rating Dari Player Transfer Edisi 2 Oktober 2022 Dan sekaligus Kita bandingkan Statistik dengan versi Standar playernya ya Jadi kalian tahu nih Kesimpulan Yang harusnya kalian buru Itu siapa ya Antara Kukurela Tadi terus juga Tagliavico Si Gonzalo Guedes Justru Kasimiro Sama Dibala Perubahannya Biasa-biasa aja ya Kalau kalian pemuja rating Pastinya berburu Si Dibala sih Oke Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax